Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Wah, sudah lama ya tidak jumpa dengan teman-teman semua. Ya, Kak Akyong berdoa dan berharap agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Oke, biar tambah semangat hari ini, yuk kita mau dengar firman Tuhan. Ya, yang akan memberikan kekuatan buat Kak Akyong dan buat teman-teman semua melalui ibadah online Kega Palem pada hari ini. Oke, teman-teman, mari kita berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Sebentar kami mau membuka hati kami untuk firman-Mu. Berbicara lah ya Tuhan, sebab kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Yesus. Yang setiap kita berkata, amin. Oke, teman-teman, hari ini firman Tuhan akan menguatkan kita. Kakak akan bacakan firman Tuhan yang ada di Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 2. Firman Tuhan berkata demikian. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Ayat yang kedua, maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, adik-adik, dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, Kakyung merasakan teman-teman semua tetap semangat loh beribadah. Meskipun secara virtual, secara online. Nah, hari ini firman Tuhan yang barusan kita dengar, sejak zaman dahulu, Allah mempunyai satu kerinduan kepada umatnya, yaitu mempunyai suatu hubungan, hubungan yang dekat, hubungan yang intim. Nah, itu kerinduan Allah. Allah dikatakan oleh firman Tuhan berulang kali. Jadi, teman-teman perhatikan. Allah sendiri, saking rindunya, ingin dekat dengan umatnya. Allah berulang kali, Allah ingin dekat dengan umatnya. Allah berbagai cara ingin dekat dengan orang-orang percayanya. Bahkan di perjanjian baru, Allah tetap berulang kali. Ya, Allah tidak pernah putus asa. Dia rindu ingin membangun kedekatannya, hubungannya dengan manusia. Di perjanjian baru dikatakan, melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Yang rela mati di kayu salib. Yang rela berkorban, memberikan hidupnya. Bahkan Yesus bangkit. Semuanya itu dilakukan supaya apa, teman-teman? Supaya terjadi hubungan. Terjadi kedekatan. Kita dengan Tuhan. Nah, hari ini kaki menguatkan, teman-teman. Meskipun, dalam keadaan seperti ini, ya. Mungkin teman-teman merasakan, Aduh kak, udah bete nih kak. Kak, udah bosen nih kak. Belajar terus, apalagi belajarnya lewat online. Belajarnya lewat virtual. Belum lagi. Ya, banyak tugas dan sebagainya. Ya, kak yang mengerti. Terlebih Tuhan mengerti, teman-teman. Apapun kesulitanmu saat ini. Apapun pergumulamu saat ini. Ingat. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang tadi sudah kita baca di dalam kitab Ibrani. Satu, ala berulang kali dan berbagai cara dia ingin terus membangun keintimannya dengan kita. Ada satu ayat yang kak Yung juga mau kuatkan buat teman-teman. Yaitu di dalam Masmur 25, ayat yang keempat belas. Dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Haleluya. Teman-teman. Yuk, kak yang mau kuatkan dan memberikan semangat buat teman-teman. Ya. Tetap semangat belajar. Tetap semangat beribadah. Meskipun secara online. Dan tetap semangat berdoa dan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Orang yang takut akan dia adalah orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik. Hari ini. Yuk. Kalau Tuhan aja. begitu rindu, dia ingin membangun kedekatannya dengan kita, anak-anaknya. Dengan berbagai cara. Dengan usahanya. Dan hari ini, kak yang juga mau ingatkan teman-teman. Yuk, mari. Kita mau bergaul karib. Kita mau dekat sama Tuhan. Gimana caranya kita bergaul karib dengan Tuhan? Salah satunya adalah kita setia membaca firman Tuhan. Setia merenungkan firman Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Itulah yang membuat kita semakin dekat sama Tuhan. Kita semakin haus kepada Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, teman-teman. Pohon akan bertumbuh. Pohon akan berbuah. Jika dia tetap dekat dengan air. Hari ini, teman-teman, kak yang mau kuatkan teman-teman. Yuk, apapun keadaan teman-teman hari ini. Kita mau tetap dekat sama Tuhan. Kita mau tetap bergaul karib dengan Tuhan. Itu adalah prioritas utama kita. Dari segala kesibukan kita. Kak yang percaya. Ketika teman-teman mengutamakan Tuhan. Bersaat teduh merenungkan firman Tuhan. Kak yang percaya. Ada kekuatan yang baru Tuhan beri buat kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Untuk kebenaran firmanmu. Engkau berkata berulang kali dan berbagai cara. Engkau ingin supaya setiap kami Tuhan dekat kepada engkau. Dan engkau juga berkata. Setiap orang yang mengasihi engkau. Bergaul karib dengan engkau. Hari ini Tuhan kami mau ambil komitmen untuk membangun keintiman kami dengan engkau. Di dalam nama Yesus. Amin. Hai teman-teman ketemu lagi dengan Kak Bunga. Nah hari ini kita mau ngajak kalian nih lakukan satu aktivitas. Mau tahu apa? Nah kita hari ini mau memasak. Nah masakannya itu adalah roti panggang ala kega. Nah bahan-bahannya ini kakak sudah siapkan. Nih ya ada margarin atau butter gitu ya. Terus nanti kalian juga siapkan keju. Suka kalian ya secukupnya. Terus yang utamanya itu adalah roti. Ya roti tawar, roti tawar putih atau gandum terserah kalian. Terus ada dua buah telur. Terus nanti ada sayur-sayuran. Kalian mau pakai tomat, mau pakai timun, bebas ya. Nah langkah yang pertama kita ambil rotinya. Kalian boleh pakai roti gandum, roti putih, roti tawar, bebas. Nah kita oles rotinya dengan margarin atau butter. Sampai merata. Jangan lupa di sisi sebaliknya juga. Nah kalau sudah, kita siapkan untuk dimasak di penggorengan. Pertama-tama kita akan bakar rotinya di teflon. Sampai rotinya kering dengan api kecil. Nah kita masukkan margarinnya. Kita mau masak telurnya dulu. Nah sampai semuanya meleleh, baru kita masukkan telurnya. Kita pakai dua telur. Terus kita acak-acak telurnya. Kita tambahkan kejunya. Sampai telurnya matang. Nah bahan-bahan yang sudah dimasak tadi, kita mau susun ya. Nah ini cara menyusunnya. Kita siapkan rotinya terlebih dahulu. Terus kita taruh sayurannya yang mau dipakai. Ada letus. Terus kakak taruh juga tomat. Gitu ya tomat yang segar. Nah kita masukkan telurnya. Telur keju yang sudah kita buat tadi. Nah kemudian kita tambahkan lada. Nah buat teman-teman yang nggak suka pedas, nggak usah ditaruh lada juga nggak apa-apa. Nah ini hasil jadinya seperti ini kurang lebih ya. Nah nanti kakak mau lihat nih kalian bisa bikinnya kayak gimana. Kalau boleh nanti di-share ya. Ke ig kegapalem. Tek ke at kegapalem. Jadi kita bisa lihat nih hasil kalian seperti apa. Oke selamat mencoba.